terima kasih ya saudara Richard ya sudah sejauh mana saudara kenal dengan Pak Kuat Maruf ini kaum kuat berapa lama maksudnya dari semenjak puasa itu Bapak, puasa tahun ini Bapak sudah puasa ya apakah Pak Kuat pernah bercerita terkait dengan keluarganya pernah Bapak yang dicerikan tentang apa apakah dia anaknya tidak Bapak, jadi Om Kuat lebih menceritakan bahwa Om Kuat juga anak primob juga jadi lahir besar di Kedung Halang, di primob di Kedung Halang di Bogor dan kakaknya Om Kuat juga primob juga dan tinggalnya sekarang juga pun di dekat asrama Bapak apakah Pak Kuat pernah bercerita bahwa dia punya dua orang anak pernah Bapak, perempuan oh, tahu perempuan usianya Anda tahu satu SMA kalau tidak salah Bapak yang satu masih kecil yang pasti sudah tahu ya dua mengenai gaji Om Kuat Bapak tahu oh, saya tidak tahu Bapak tidak tahu ya oke Pak, kita lanjut kaitannya dengan perkara ini Pak ya Pak Richard tadi Bapak menjelaskan bahwa sempat menerima telepon di Magelang ya pada saat di sekolah di alun-alun di alun-alun ya siap yang dimana Bapak juga mendengar dari suara seberang itu Ibu PC menangis betul Bapak betul menangis ya Bapak yakin betul bahwa dia pada saat menelpon Bapak itu menangis karena pada saat itu suaranya sambil menangis sambil menangis ya kemudian setelah Bapak balik ke Magelang, ke rumah Bapak ke lantai dua tuh siap melihat ke dalam apakah Ibu PC ada di dalam ada, betul nah pada saat Pak Richard lihat Ibu masih menangis karena saya cuma lihat dari luar Bapak itu pintu kaca juga jadi saya cuma lihat bahwa Ibu PC lagi baring saya tidak tahu kalau Ibu lagi menangis atau tidak oh gitu tidak sempat melihat matanya gitu betul Bapak nah selanjutnya ketika ada juga dialog Bapak dengan Pak Kuat di garasi ya di garasi di garasi ya yang Bapak sempat menanyakan apa yang terjadi kan gitu siap nah sampai saat itu Pak Kuat itu sempat menyampaikan gak sesuatu yang terkait dengan peristiwanya tidak ada Bapak tidak ada tidak ada di perjalanan ke Jakarta tidak ada juga tidak juga ya tidak juga tidak juga menyampaikan sesuatu tidak nah terus kaitannya dengan ketika berangkat dari Magelang nih dari Magelang ke Jakarta pada saat pagi hari itu yang setahu Bapak yang mengajak Pak Kuat itu ikut ke Jakarta siapa ya saya tidak tahu Pak tidak tahu tidak tahu jadi pada saat Bapak selesai bersih-bersih mau naik juga ikut Pak Kuat sudah ada di atas ya sudah di atas mana Pak sudah mobil belum di mobil Pak bagaimana ceritanya itu jadi pada saat itu sebelum naik mobil Om Kuat sempat bilang ke saya yang tadi saya sudah jelaskan juga Pak bahwa Om saya di perintah Ibu untuk bawa mobil oh dia perintah Ibu untuk bawa mobil jadi pikiran saya pada saat itu karena Om Kuat yang akan bawa mobil jadi Om Kuat mungkin sama Abang Yos oke karena Abang Yos ini kan ajulannya Ibu oke jadi oh mungkin Om Kuat yang sama Abang Yos nantinya oke jadi pada saat itu Bapak Ibu dapat informasi bahwa yang diminta ikut ke Jakarta Ibu yang minta ke Pak Kuat untuk bawa mobil kan iya bilangnya bawa mobil oke lanjut ke perjalanan perjalanan Magelan Jakarta ini Pak apakah dalam proses ketika dia bawa sebelum sampai ke Cikampek siap itu kan Pak Kuat yang bawa mobil siap betul Pak nah dalam perjalanan itu ada gak dialog antara Ibu dengan Pak Kuat tidak ada Pak tidak ada sama sekali ya tidak ada sama sekali Pak Kuat hanya bawa mobil aja bawa mobil aja nah terus dalam perjalanannya itu apakah Bapak memperhatikan kan ada sesuatu yang dibawa oleh Pak Kuat ini tidak tidak sama sekali tidak melihat ada sesuatu pakaian tas pakaian Pak Kuat atau tidak memperhatikan Bapak tidak memperhatikan ya siap nah selanjutnya sampai di Cikampek Bapak ini kan sampai berhenti siap bertukaran untuk menyetirnya ya siap betul Bapak ini inisiatif siapa itu sampai Bapak Pak Richard ini mengganti Pak Kuat menyetir mobil jadi Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk oh Pak Kuat menyantarkan dia mengantuk sehingga dia melanjutkan siap Bapak melanjutkan perjalanan dengan Bapak yang menyebut Pak Richard ya betul Bapak bawa mobilnya ya siap nah dalam proses perjalanan selanjutnya dari Cikampe dari rest area nih kemudian sampai di Saguling sampai di Saguling sampai di Saguling Bapak Mak tidak memperhatikan lagi bahwa Pak Kuat ini membawa tas memindahkan sesuatu di mobil ini tas kecil misalnya tas selempang Bapak memperhatikan gak? tidak memperhatikan Bapak tidak memperhatikan Pak ya pada saat itu saya cuma menyetok Om Kuat ya bawa barang ibu siap nah selanjutnya Pak Richard dalam perjalanan rest area ke Cikosa Guling apakah ada dialog antara Pak Kuat dengan Ibu Pece? tidak ada tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali dialog yang terkait dengan tempat swab itu dimana? pada saat Pak Kuat jadi supir? atau pada saat mana? pada saat Om Kuat masih mengendarai mobil mengendarai mobil sebelum Cikampek oh dari pada saat perjalanan dari Magelang ke rest area disitulah ada terjadi dialog kaitannya dengan tempat PCR ya siap betul nah dalam proses yang Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa di mobil sempat ibu mendengar lagu kemudian menangis lagi siap di perjalanan mana itu? itu sebelum sampai Cikampek soalnya saya masih di sebelah kiri otomatis saya masih bisa menengok bisa perhatikan ya nah artinya pada saat itu Pak Richard ini masih melihat ibu sempat ada beberapa kali menangis ya betul dalam perjalanannya nah oke selanjutnya kita sampai di Saguling pada saat sampai di Saguling Bapak turunlah Pak Kuat ini mengantar ibu ya ke atas karena Pak Richard yang nyetir ya siap kemudian yang turun pertama Pak Kuat mengantar ibu untuk mengantar tas ke atas ya siap mengantar tas ke atas nah setelah dari atas itu proses PCRnya seperti apa Pak? apakah langsung Bapak di PCR atau setelah mengantar ibu ke atas atau bagaimana? jadi itu yang mengantar ibu kan bukan saya Bapak bukan saya jadi saya sempat bawa barang dulu baru saya balik saya PCR itu sudah selesai lah sudah selesai PCR baru habis itu bawa-bawa barang lagi bawa-bawa barang lagi termasuk diantaranya itu ada cerita terkait dengan senjata ya siap Bapak yang disuruh bawa ke atas itu masih dalam mobil oh masih dibawa mobil supaya bawa ke atas senjata gitu ya nah setelah proyek itu Bapak turun kemudian Pak Richard ini maksud saya Bapak ini Pak Richard ya turun kemudian ke depan nongkrong nih di depan nongkrong di depan yang ada siapa Daden iya iya betul Pak ada berapa orang yang di depan itu ngobrol-ngobrol? banyak Pak banyak sih Daden Pak kuat juga ada? om kuat saya sudah tidak memperhatikan Bapak di depan di depan rumah sakuli maksud saya ini? iya sudah tidak memperhatikan tidak memperhatikan lagi? memperhatikan nah pada saat itulah kemudian datang Ricky ya betul berbisik kepada Pak Richard dipanggil Bapak gitu ya siap nah setelah itu pada saat Bapak Pak Richard ke atas sendiri ke atasnya? sendiri Pak sendiri ke atas? sendiri ke atas nah di atas inilah yang Bapak kemudian lihat Pak Epes ini Pak Ferry ini menangis ya? menangis juga Pak menangis kemudian ada juga Pak Ibu PC ya? ada Ibu juga Ibu PC menangis juga Pak menangis kaitannya dengan itu nah detail kaitannya dengan ada penjelasan Bapak menyangkut skenario tadi Pak Richard ini ya siap dialog ini seperti apa sebenarnya? baik yang disampaikan oleh Pak tadi saya sudah jelaskan ke Majelis Hakim jelaskan jangan diulang lagi kami ingin penegasan yang mulia karena ini terkait dengan pasal 340 yang tidak kebanyakan pada kelimpangan penegasan yang bagaimana? coba dialognya coba sampaikan dialognya gitu loh baik jadi pertama Pak Epes menanyakan ke saya kamu tahu gak kejadian apa di Majelang? saya bilang siap saya tidak tahu Bapak saya tidak tahu baru Pak Epes ini bilang Ibu sudah dilecehkan sama Joshua di Majelang baru setelah oke itu tadi sudah dijelaskan siap dan ini kan gak ada kaitannya dengan tersedakwa kuat siap karena ini kaitannya dengan pasal 340 perencanaan ini betul 340 tetapi kan disini tidak menyebutkan nama kuat baik yang mulia silahkan jangan diulang lagi lah yang sudah ditanyakan siap selanjutnya Pak Richard siap setelah Bapak turun ini kan Bapak sempat kekabar ke berdoa ya siap Bapak berdoa terkait dengan akan adanya peristiwa itu kemudian lanjut lagi naik mobil itu nah cerita ini yang di lantai 3 ini Bapak sampaikan kemana ya ada orang yang Bapak sampaikan bahwa ada tidak ada Pak makanya saya berdoa tidak ada sama sekali ya saya tidak berani menyampaikan ke siapapun oke tidak sama sekali Bapak sampaikan tidak ada sama sekali setelah Bapak berangkat ke durian 3 nah ada proses yang kemudian Bapak sampaikan berdoa lagi kemudian turun kan gitu siap dan mendengar Pak EPS mendengar cerita ini pertanyaan saya kaitannya dengan penembakan nih Pak ya siap Bapak Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya 3 sampai 4 kali Bapak nah mekanisme kami kan masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya memang dikokang Bapak dikokang dikokang itu tekniknya seperti apa apakah harus bisa satu tangan harus dua tangan dua tangan Bapak oh kokan itu harus dua tangan tidak dimungkinkan pakai satu tangan ya kan gitu nah pada saat itu Bapak melakukan penembakan apakah Bapak juga memegang senjata ini dengan dua tangan dua tangan Pak dua tangan nah mekanisme peluru keluar dari dari sistem yang dipakai oleh senjata ini sekali tarif pelatuk satu peluru keluar tidak Bapak bisa satu kali dua peluru keluar tidak Bapak jadi tak 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 artinya setiap kita menembak harus dikokang lagi tidak Pak satu kali kokang ini senjata otomatis jadi sekali kokang itu ketika kita tembak langsung lanjut terus itu jadi tidak perlu tarik pelatuk lagi tidak tarik pelatuk tapi tidak dikokang tadi Bapak bilang oke betul jadi sekali kokang tarik satu keluar peluru satu tarik lagi keluar dua nah dalam artian ketika Bapak menyampaikan tadi tiga atau empat kali peluru keluar berarti kan Bapak tiga kali menari pelatuk siap Bapak empat kali menari pelatuk siap tiga empat kali tiga empat kali menari pelatuk sasaran Bapak itu memang pada posisi tertentu yang Bapak incang atau bagaimana tidak Bapak tidak ajak aja ajak ajak tapi sasaran utama Bapak apa yang ketika Bapak harus menembak ini saya tidak bisa memastikan Pak untuk perkenaannya saya tidak bisa memastikan tidak memastikan tetapi di atas pimpin yang Bapak sasaran pada posisi tembak itu ada sepinggang posisi Almarhum ini lebih tinggi dari saya oh gitu dan pada saat itu dia agak menunduk juga oke bukan menunduk agak merendah agak merendah siap kenapa Bapak harus menembak empat kali Bapak mungkin kalau ada di posisi pada saat itu enggak pertanyaan saya bukan itu kenapa harus menembak jawab aja kenapa Bapak harus menembak Joshua empat kali kenapa tidak sekali aja kan cukup kenapa harus empat kali ditembak kenapa tidak sekali aja bintang dua ini di samping ini teriak ke saya bukan bintang dua yang saya tanya Bapak saya tanya kenapa Bapak harus menembak Joshua empat kali kan sekali aja cukup kalau harus ditembak kenapa harus empat kali itu pertanyaan saya ya pada saat itu saya tertekan Pak oh gimana saya merasa tertekan pada saat itu karena tertekan Bapak sehingga menarik pelatu sampai tiga empat kali tiga empat kali oke lah dan Bapak yakin ketiga empat peluru ini masuk ke tubuh Joshua saya tidak bisa meyakini Bapak tidak meyakini bahwa empat peluru ini masuk bersara di tubuh Joshua karena saya tidak tahu berkenaannya dimana oke selanjutnya kaitannya dengan Pak Epes Bapak kan tadi menyampaikan sempat menembak juga Pak Epes ini siap Bapak dengan senjata apa dia pakai sama gelok Bapak gelok juga itu gelok juga harus di kokang dulu ya di kokang dulu jadi Pak Epes itu melakukan kokang juga dengan dua tangan dua tangan Pak di kokang dua tangan tapi yang pakai sarung tangan cuma satu sarung tangan cuma satu cuma kanan cuma kanan warnanya yang Bapak sampaikan warna hitam jadi tangan kirinya ini sempat menyuntuh senjata juga jadi pada saat menembak dua tangan digunakan dua tangan dua tangan dengan memakai dua tangan itu satu pakai sarung tangan yang kirinya tidak pakai sarung tangan yang kiri tidak oke HS seperti itu juga HS sama Pak sama memakai dua tangan menembak dua tangan juga saya tidak tahu Pak Sementara hanya memakai dua tangan juga Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes Bapak tanyakan ke Pak Efes bukan ke saya Ya ini kan Bapak saksi disini, Pak Efes ini gak ada Makanya Bapak saya tanya Bapak bertanya menurut saya kan Ya tanya ke Pak Efes, Pak Efes yang pakai sarung tangan Bukan itu pertanyaan saya Saudara penasihat hukum Saudara Tolong pertanyaannya diganti Oke yang mulia, terima kasih yang mulia Selanjutnya Saudara saksi Bapak tadi menyatakan bahwa Pak Efes ini menggunakan dua tangan ketika Penembakan dan sebelum penembakan Sementara satu memakai sarung tangan Pertanyaan saya selanjutnya Kaitannya dengan Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa Pak Ya tahu Kenapa cuma pakai di kanan Ya Pertanyaan saya selanjutnya Jarak Antara Joshua dengan Bapak ketika melakukan penembakan Dua meter Pak Dua meter Dengan jarak itu kira-kira tembus gak peluru ya Dari pengalaman Bapak Sebagai polisi ini Saya tidak pernah nembak orang Pak Kalau menemu Saya tidak pernah nembak orang sebelumnya Ijin Bapak Pertanyaan penasihat hukum ini selalu Minta pendapat dari saksi Ini saksi fakta Bukan ahli Jadi gini Pak Jadi nanti tanya sama ahlinya saja Gitu Pak Jadi gini ya mulia Ini kan kaitannya dengan apa yang dialami dirasakan Betul apa yang dialami dirasakan Tapi juga pertanyaan saudara salah Coba diganti yang lain Silahkan Siap yang mulia Kaitannya dengan skenario Skenario Pak Iya skenario Pertama Pada saat setelah kejadian Pak Richard ini kan Diperiksa dipropos ya Bertiga Betul Pak Bertiga ini diperiksa dipropos Nah kemudian cerita terkait dengan skenario itu Bapak jelaskan Siap betul Apakah Pak Richard ini Dengan ketiga terdakwa ini Pernah bertemu gak untuk Untuk bersepakat Kaitannya dengan cerita skenario ini Tidak ada Pak Tidak ada Kami di propos itu Berpisah Satu mobil Kita berangkat sama-sama satu mobil Kita sama makan-makan sama-sama di mobil Tapi jadi tidak ada Membicarakan tentang itu Oh tidak ada Membicarakan skenario itu Sama sekali cerita sendiri Sama sekali Cerita sendiri bagaimana Pak Cerita masing-masing dalam artian Cerita masing-masing Masing-masing Pak Kuat ini bercerita Kaitannya dengan dia menutup jendela Dan sebagainya Kemudian Pak Richard bercerita Bahwa dia sebab Bundegur Joshua Yang kemudian menjawab dengan tembakan Yang skenario ini Skenario ini kita cerita ya Kemudian Pak Ricky juga Kaitannya dengan itu ya Dia jelaskan bahwa dia Berdiri bawah dan tidak melihat Nah Selanjutnya Pak Pak Richard Apakah Bapak tahu Bahwa di Durian 3 nih Di Durian 3 Yang menghadirkan Joshua Kedalam ini siapa? Tidak tahu Tidak tahu sama sekali ya Pak Richard Kemudian Posisi-posisi tadi Di skema yang ada itu Yang skema Pak Jaksa tadi tunjukin Posisi Pak Kuat Maruf Persis di belakang Bapak Iya di belakang Bapak Jaraknya Bapak masih ingat Kira-kira diperkirakan aja Jarak dekat soalnya Pak Kalau sesuai gambar tadi Memang kelihatan agak jauh Tapi kalau di tempat sebenarnya Kan sempit soalnya Sempit Bapak Kan pernah rekonstruksi juga Aku tidak ikut ke dalam Oh tidak ikut ya Aku tidak ikut ke dalam Makanya aku bertanya sekarang Karena kalau aku tahu Ngapain aku tanya Baik Ya kan Baik Bapak Nah pertanyaan saya selanjutnya Kaitannya dengan posisi Pak Kuat Maruf ini Setelah peristiwa itu Yang terjadi di Setelah penembakan Posisi Pak Kuat Maruf Masih disitu Setelah penembakan itu Masih disitu Pak Masih berada di belakang Bapak juga ya Iya Bapak melakukan penembakan Sambil jalan atau berdiam di tempat Diam di tempat Pak Oh di tempat Dengan jarak 2 meter itu Bapak melakukan penembakan Berdua di tempat Tidak bergeser kemana-mana Tidak Tidak bergeser kemana-mana ya Nah setelah kejadian itu pun Bapak lihat Pak Kuat ini Dalam posisi yang Masih di tempatnya Masih di tempat itu Seingat saudara Siap Jarak Antara Jarak waktu maksud saya Momen waktu yang Bapak ingat ya Pada saat Bapak turun Berdiri Dimana Kuat 2 sudah berada di tempat yang sama Di belakang Bapak Berapa waktu kira-kira Sampai terjadi peristiwa Jadi Bapak Saya turun Itu Om Kuat belum ada Belum ada Saya sudah dikasih tadi Om Kuat belum ada Nanti pada saat Om Kuat itu ada Sama Bang Riki ada Itu nanti pada saat Almarhum masuk Masuk Terus Dibutuhkan berapa waktu kira-kira Tidak lama Bapak 2 menit 3 menit Saya tidak bisa memastikan Berapa menit Tidak lama Tidak lama ya Kita lihat nanti di CCTV Siap yang mulia Itu nampak semua Siap Dilanjutkan Lanjutkan Saudara saksi Baik Pak Saya mulai dari Peristiwa Magelang Pada tanggal 7 Juli 7 Juli Itu Saudara sempat Masih ngobrol Dengan KM J Dan Riki Tanggal 7 Juli Jam rapan Ya Sebelum kejadian yang jam 8 Eh jam 6 Kan saya jelaskan tadi Saya Siang di rumah Sorenya saya tahu Om Kuat sama Abang Riki Tidak ada Karena lagi keluar Pakai mobil Baik Sebelum Jam 6 Jam 6 sore itu Saudara Pernah ketemu Dengan Ibu Pece Enggak Di rumah itu Saya sudah tidak Memperhatikan Kalau Ibu Pece Ada turun makan Biasanya Hari-hari sebelumnya itu Ibu Pece Biasa turun makan Naik lagi Pada waktu makan siang Saudara tidak melihat Tidak melihat Nah Mengenai Prosedur ya Kalau Ibu Ada di Ruangan Atau di kamar Di lantai 2 Saudara tahu gak Prosedurnya bagaimana Supaya seorang ADC Bisa naik ke atas Atau Kalau misalnya Ibu ada di atas Apakah ADC bisa naik ke atas Selama yang saya tahu Bapak Itu Saya sendiri Ini Saya baru pertama kali Kalau ke Magelang Jadi saya jelaskan Kan Bapak tadi Tanya tentang SOP Saya jelaskan yang Di Saguling saja Karena saya tidak Baru sekali itu ke Magelang Kalau selama di Saguling itu Saya tidak pernah Selama Ibu ada di kamar Itu saya tidak pernah Tidak akan berani juga Naik ke atas Tanpa perintah Tanpa perintah ya Tanpa perintah Tanpa perintah Tidak ada ADC yang bisa Naik ke atas Betul Saudara Rombongan itu Tiba di Durian 3 Itu jam berapa? Sekitar jam 3 Jam 3 sore Iya Cukup? Tunggu ya Mulya Oke Silahkan lanjutkan Pada waktu Berangkat Waktu tiba di Durian 3 Sorry Saya kembali ke Saguling Pada waktu tiba di Saguling Itu tiba jam berapa? Tadi saya bilang Baru jawab Baru saya jawab tadi Sorry Pada waktu tiba di Saguling Ada melihat Pak Kuat Menggunakan tas? Saya tidak memperhatikan Tidak Tidak memperhatikan Pada waktu Berangkat dari Saguling ke Durian 3 Ada melihat Pak Kuat Maru menggunakan tas? Jadi Setelah Saya Dapat perintah ini Pada saat di Lantai 3 Saya itu Pikiran saya Masih agak kacau Pikiran saya Masih kacau Saya naik Di dalam mobil itu Dari Saguling ke Durian 3 Bisa tanya ke Om Kuat sendiri Tidak ada Ngomong sama sekali Tidak ada Mengeluarkan Kata-kata Tidak ada Membahas Jadi memperhatikan Tas ke Om Kuat Saya tidak ada Nanti saya memperhatikan Itu semenjak Durian 3 Karena saya Mengasihkan Tasnya Ibu Ke Om Kuat Ketika saya Mengasihkan Tasnya Ibu Ke Om Kuat Om Kuat sempat Berbalik Itu kelihatan Memang pakai tas Saya Bacakan mengenai BAP Saudara Yang konfrontasi Tanggal berapa Pak? Tanggal 18 Agustus 2022 Konfrontasi antara Saudara Riki Rizal Pak FS Dan Kuat Ma'ruf Saya minta penjelasan Saja Di sini Di poin 11 Saya tidak perlu Bacakan pertanyaannya Di sini Saudara Menyatakan Saya mengetahui Mengetahui Setelah Ibu Putri Mengarah ke mobil Dan Saudara Agustus Menyampaikan kepada saya Ibu sudah keluar Dan saya belum mengetahui Untuk tujuannya Kemudian saya baru mengetahui Pada saat Ibu menyampaikan Di mobil Tujuan ke Duren 3 Siap Nah Di sini Saudara menyatakan Belum tahu tujuannya Belum tahu Kalau pada saat itu Langsung ke Duren 3 Kan mobil sudah nyala Tapi kan belum tahu Ini mau kemana Nah Pertanyaan saya Mobil yang digunakan Dari Duren 3 Dari Saguling Ke Duren 3 Apakah mobil yang sama Dari Magelang Ke Saguling Betul Lexus LM B1MH Tadi Penjelasan Saudara Mengenai yang Akhir bulan Mei Yang tadi ditanyakan oleh Majelis Peristiwa akhir bulan Mei Yang Saudara ceritakan itu Juni Kalau tidak salah Tadi Saudara menyampaikan Akhir bulan Mei Saya sampaikan bulan Mei Iya Akhir bulan Mei Bulan Juni Pertanyaannya apa Langsung sampaikan apa Pertanyaannya Pada waktu Kejadian yang Perempuan itu datang Siap Saudara bertanya enggak Kenapa dia menangis Tidak bertanya Tidak bertanya Siap Baik Pertanyaan saya Dari kejadian Sorry Dari masuknya Joshua Kedalam rumah Ini yang di Duren 3 Duren 3 Dari masuknya Joshua Sampai dengan Kejadian penembakan itu Itu berapa lama Tadi perasaan Sudah sama juga Pak Waktunya kan Iya Saudara penasihat hukum Tadi nanti kalau mau jelas Kita lihat di CCTV Baik Baik yang mulia Berapa lamanya Pada waktu setelah Terjadi penembakan Setelah terjadi penembakan Apa yang dilakukan Kuan Maru Di situ saja Pak Di situ saja Siap Sampai dengan datangnya Kasat Reset Masih di situ saja Posisinya sama Jadi kami keluar itu Nanti pada saat Bapak membawa Ibu keluar Pak Efe sini Bawa Ibu keluar Semua keluar Termasuk saudara Juga keluar Pada waktu Ajan Romen Ajan Romen masuk ke dalam Saudara masih Masih di dalam 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 Pada waktu Kasat Reskrim Sorry Yang pertama datang Kan provos Oh bukan Pak Pak Kasat Reskrim Pasat Reskrim Pasat Reskrim Yang datang Itu Saudara dipanggil Ke dalam Tidak panggil ke dalam Pak Pak Kasat itu Pak Kasat juga menjelaskan Waktu di sini Pak Kasat itu Bertemu saya di Carport Nah pada waktu Pores Jakarta Selatan Melakukan oleh TKP Itu kan Yang dilakukan oleh Danu Saya tidak tahu Pak Namanya Saudara kan hadir Di persidangan Apa pertanyaannya Saudara Pada waktu Dilakukan olah TKP itu Saudara ada di dalam Ikut menyaksikan Enggak olah TKP itu Tidak Pak Tidak Tidak ikut menyaksikan Tidak ikut Penegasan aja Yang terakhir Pada waktu Pertemuan Saudara Dengan Riki Dengan Kuat Maruf Di Propos Di Propos Yang dengan Pak FS Itu bisa dijelas Enggak Apa Yang disampaikan Oleh Pak FS Ke masing-masing Bertiga ini Bapak FS Menanyakan ke saya Apa yang sudah Kau terangkan Dalam BAP Karena itu sudah Berjalan BAP Saya jelaskan Saya jelaskan Saya jelaskan Saya jelaskan ke Pak FS itu Izin Bapak Saya jelaskan begini-begini Tentang skenario Oke Baru Bapak bilang Yaudah Kamu tenang aja Nanti setelah ini Kamu akan menjalani Pemeriksaan-pemeriksaan Penyidikan Tapi kamu tenang aja Kau aman Nanti kau SP3 Kepada Kuat Maruf Saya tidak tahu Apa yang disampaikan Saudara kan dalam satu ruangan itu Dalam satu ruangan Tapi saya tidak tahu Apa yang disampaikan Baik Terkait Tambah Satu lagi yang mulia Oke Mengenai surat tadi Surat yang Saudara Tulis tangan itu Siap Itu saudara Buat tanggal berapa Saya izin Bisa Disitu ada tanggalnya Tidak disebutkan Tanggalnya 6 Agustus Ada di pojok Itu saudara Buat di hadapan siapa Di hadapan Anggota BRIMOB Anggota BRIMOB Betul Dan ada penyidik juga Nah setelah saudara Menulis Surat ini Berapa lama Kemudian saudara Di BAP Itu langsung Di BAP Di BRIMOB Di BAP Saya bilang tadi Saya jelaskan tadi Lokasinya Saya tulis ini Di Subdit 1 Di Tipidum Mabes Polri Baris Krim Berarti lokasinya Di Baris Krim Di Baris Krim Setelah menulis itu Lalu diperiksa oleh penyidik Langsung diperiksa Nah Oke cukup Ini maaf yang mulia Saya mengkonfirmasi Yang mulia Tadi saudara bilang Satu cukup Satu lagi yang mulia Satu lagi yang mulia Mohon maaf yang mulia Pertanyaannya apa Oke saya berikan satu Penegasan aja Apa Setelah pengakuan saudara Dalam surat ini Siap Itu berapa kali Saudara diperiksa Banyak kali Bapak Banyak kali Cukup Cukup yang mulia Lanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati